Seorang warga negara Indonesia di Singapura dinyatakan positif terpapar virus corona. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan Singapura, wanita berusia 44 tahun itu baru dinyatakan positif pada Selasa 4 Februari 2020. Wanita itu merupakan pekerja asing yang bekerja pada seorang perempuan warga negara Singapura. Sebelumnya, ia dilaporkan sempat bersentuhan dengan majikannya yang juga diperhatikan positif terpapar virus corona. Diketahui, WNI itu tidak pernah berkunjung ke China. Bahkan sejak wabah itu merebak, ia dikabarkan tidak pernah meninggalkan rumah majikannya yang berada di Jalan Bukit Merah. Kini WNI tersebut dinyatakan sebagai kasus ke-21 yang berhasil diidentifikasi Otoritas Kesehatan Singapura. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Singapura mengaku telah mendapatkan kabar terkait hal ini. KBRI pun mengimbau agar WNI di Singapura lebih waspada, menjaga kesehatan dan kebersihan. Sementara itu, total kasus di Singapura pun kini melonjak menjadi 24 kasus. Rata-rata melibatkan warga negara Cina yang melancong karena ingin libur Imlek ke negara itu.